Sikap berbeda ditunjukkan terdakwa Richard Eliezer alias Baradae dengan Ricky Rizal alias BribKRR. Keduanya menunjukkan tanggapan berlawanan soal kesaksian terdakwa kuat maruf. Baradae mengungkap kejanggalan soal cerita pembunuhan Brigadir Yosua, sementara BribKRR tak memberikan pantahan. Silang kesaksian itu terjadi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Jakarta Selatan pada Senin 5 Desember. Ditanya Hakim Ketua Majelis Wahyu Iman Santoso, BribKRR tak membantah pernyataan kuat maruf. Ia hanya merevisi sedikit mengenai posisi-posisi tertentu sesuai yang diingatnya. Kemudian BribKRR kembali meralak bahwa saat diinstruksikan untuk mengantar putri, kuat maruf sedang berada di pos sekuriti bukan di ujung jalan. Kemudian Hakim meminta Baradae untuk menanggapi pernyataan kuat maruf. Berbeda dengan BribKRR, Baradae tegas menyebut kuat maruf masih belum berbicara dengan jujur. Lebih lanjut, Baradae menyoroti pernyataan kuat maruf yang serupa dengan BribKRR, yakni soal sarung tangan. Pada saat kejadian, keduanya mengaku tangan Ferdi Sambo hanya ditutupi masker hitam dan bukan sarung tangan. Sementara, menurut kesaksian Baradae dan Ajudan Azan Romer, Ferdi Sambo saat itu jelas menggunakan sarung tangan. Ia kembali menuturkan kejanggalan terkait pengakuan kuat maruf yang dipaksa penyidik untuk mengikuti Baradae. Menurut Baradae, kuat maruf tak mungkin bisa mendapat paksaan karena sudah didampingi oleh pengacara yang diduga ditunjuk Ferdi Sambo. Di sisi lain, pengacara Roni Talapesi mencurigai keterangan terdakwa kuat maruf dan Ricky Rizal alias BribKRR. Roni Talapesi mendapati adanya perubahan BAP yang dilakukan bersama-sama terkait sarung tangan terdak wafer di Sambo. Kuasa hukum Richard Eliezer alias Baradae itu pun berencana mengorek keterangan keduanya untuk membuktikan kebenaran yang disampaikan Baradae. Hal ini dibeberkan Roni saat ditemui sebelum sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin kemarin. Menurut Roni, seperti halnya Baradae, kuat maruf dan bribka Ricky Rizal mengaku melihat Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan. Namun keduanya secara bersamaan mengganti kesaksiannya dan membantah soal sarung tangan tersebut. Untuk memberikan pembuktian, Roni bahkan membawa contoh masker dan sarung tangan. Dengan materi dan alat bukti yang dibawa, Roni berharap akan berhasil mendapatkan pengakuan jujur dari bribka Ricky Rizal maupun kuat maruf. Kami melihat bahwa keterangan saudara Ricky Rizal ini lebih banyak bohongnya ya. Berbelit-belit dan tidak terbuka menyampaikan fakta sebenarnya. Karena ini bertentangan dengan kesaksian yang sudah dihadirkan saksi-saksi sebelumnya ya. Dari Pores Jakarta Selatan, kemudian dari Propam. Kami mencatat terkait dengan pemeriksaan saudara Ricky Rizal di Propam. Kalau pemeriksaan saksi dari Propam kan yang sebelumnya sudah hadir, kami kan sempat menanyakan kan. Interviewnya itu dari mana? Mereka sampaikan, mereka menanyakan dari rumah Durian Tiga. Menanyakan apa yang terjadi. Kemudian saudara Ricky Rizal ini dibawa ke Propam, kemudian di BAP. Itu sudah terkonfirmasi ya oleh penyidik dari Propam. Dan kemarin sudah diperiksa ya. Tetapi di sini saudara Ricky Rizal menyampaikan bahwa dia baru tahu si tembak-menembak skenario itu adalah ketika berada di Propam. Ketika Verdi Sambo nyampe jam 10 malam. Padahal dari saksi yang sebelumnya sudah sampaikan bahwa mereka ini dibawa jam setengah 8 malam, jam 8 malam. Mereka makan, habis itu mereka langsung diperiksa secara terpisah ya. Itu keanehan yang pertama. Yang kedua, kami mencatat bahwa saudara Ricky Rizal ini mencabut BAP terkait dengan sarung tangan. Nah kami kan sudah menanyakan kan, mengetahui atau tidak melihat? Apa tidak mengetahui? Tadi dia sampaikan dia tidak mengetahui. Jadi ini sebenarnya aneh. Ketika di BAP yang lainnya dia tidak mencabut, tetapi kenapa hanya BAP yang terkait sarung tangan? Apakah ini untuk melindungi Verdi Sambo? Nah tetapi kami melihat bahwa Majelis Hakim sebenarnya punya keyakinan yang lain. Itu yang kedua. Majelis Hakim menyampaikan kan kepada saksi kuat Marfi ini, saudara menutupi sesuatu yang sudah tampak. Kita highlight di situ. Bahwa peristiwa pidana ini mereka sudah terlihat. Tetapi kenapa mereka menutupi? Kita tidak tahu. Kenapa? Mungkin ada relasi, kemudian ada utang budi, apa kita kan.